saya akan mengenai big season mengenai Oppo sekarang berada reposisi apa yang paling penting sekarang saya mau bicarakan ke depannya apa sih harus kita lakukan kita sudah berada reposisi sebulan 800.000 unit sampai 900.000 unit sebulan kompetitor juga sebelumnya dia nomor satu di Indonesia misalnya Samsung sekarang dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat sekali brand atau HP industri smartphone di Indonesia bakal menjadi seperti apa ke depannya di sini saya mempromoskan Realme yang pertama adalah brand Oppo brand pertama brand kedua adalah brand selain Oppo kita sudah mencoba kita sudah mencoba kita sudah mencoba apa saja kalau kamu bisa paham dengan apa yang kita lakukan sekarang ini baru kita bisa jalan lebih jauh dan lebih lama yang pertama kita sudah mencoba ini adalah cara pelayanan yang sangat happy dan sangat nyaman kepada Anda dan dengan tulus mengadakan seri kepada Anda dan kami juga mendapatkan banyak kepercayaan dan pengakuan dari Anda semuanya ini adalah besi-besi yang membuat kita bertahan sampai seperti ini jadi kita sudah mencoba jadi kita akan membawa tampil dan berarti baik saya mencoba kami saya untuk para diambil semuanya Anda yang telah mendukung Oppo menjadi nomor satu di Indonesia terima kasih terima kasih kita sudah menjadi nomor satu, tapi kita masih mengalami kebukian yang tidak sedikit sebenarnya apa sih yang kita inginkan dulu kita 20 ribu orang, jual 600 ribu unit jadi kita 20 ribuan orang, jual 800 ribu unit Gak kerasa kayak tidak melakukan apa-apa, akhirnya penjual naik Sebenarnya disini ada tersembunyi banyak bahaya Saya katakan, kita pernah memiliki tim yang sangat baik sekali Dan sekarang kami masih memiliki tim yang sangat besar Saya harapkan, tim yang sekarang OPPO sudah berada di posisi ini Akan semakin kuat lagi dibandingkan sebelumnya Jadi komunikasi dengan Anda, dengan dealer itu semakin banyak Menyelesaikan masalah, memberikan solusi lebih cepat Ini yang tuntutan paling dasar saya kepada tim OPPO Dan saya harapkan dealer juga bantu pantau RGM, kita tuntut mengadakan komunikasi face-to-face dengan dealer itu satu minggu, satu kali minimal Kemudian bos area minimal satu kali dalam satu bulan harus Ketawaannya saya gak tahu maksudnya apa Sampai dealer itu gak takut minum pengen ketemu sama para RGM sama bosnya itu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Besar itu bukan berarti paling hebat. Kita lihat banyak sekali brand yang sangat luar biasa dan sangat besar tapi akhirnya juga mati. Terima kasih. Atau digantikan oleh brand lain. Kenapa? Kedua. Kedua, ada yang merasa angkanya sudah melambung tinggi, tapi masalah tersembunyi di depan bawahnya itu tidak tahu. Timnya seberapa bagus atau tidak juga tidak tahu. Yang ketiga juga sangat penting. Jadi kalau satu orang cuantinya kebanyakan, jadi kalau satu orang cuantinya kebanyakan, untungnya kebanyakan, tapi dia tidak tahu cara sharing sama orang, maka dia akan masuk ke dalam zona yang sangat bahaya. Kenapa kita habiskan 30 M untuk kumpul dengan anda di kapal ini? Kenapa kita habiskan 30 M untuk kumpul dengan anda di kapal ini? Karena kita cuantinya kebanyakan. Nah, kalau kita perusahaan tidak sehat, kemudian kamu bagaimana mendapatkan respek dari orang-orang lain? Sharing juga harusnya memang kita harus sharing. Tapi harus sampai target dulu. Kita bersamakan, kita berjuang bareng. Kita tidak mau, satu malam tiba-tiba jadi hero, tapi besoknya langsung punah. Kamu memang jadi pahlawan, tapi umur kamu pendek. Jadi, baik itu OPPO sendiri atau anda sebagai bos yang sudah jadi besar, kamu jangan lupakan niat awal anda. Anda semakin besar, kemungkinan mati bahkan lebih besar daripada orang yang kecil. Itu memang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang tidak perlu peduli, kita sudah nomor satu atau belum. Kita harus mempertahankan sikap bertarung. Kita harus mempertahankan sikap bertarung. Jadi, waktu menghadapi kebetulan atau tantangan, kita tidak mau mengalah. Saya mencampurkan sikap bertarung. Kita harus mempertahankan uang, dan kita harus mempertahankan untuk bergerak. Terima kasih. Jangan kecil sama kita Yang saya mau kasih sampaikan lagi Kita mau kasih sampaikan lagi Kita mau kasih sampaikan lagi Kita mau kasih sampaikan lagi Orang yang kita taruh di toko Kita semua, anda semua Kemudian brand-nya juga Terima kasih sampaikan dari toko Kalo kita bisa terjadi Semoga kita akan mengajak di tempat yang terjadi Bukan terjadi sampaikan Promotor yang sudah berkembang sampai seperti ini juga berkembang bersama Oppo dan Anda dan sudah bertahun-tahun Saya harapkan Anda memberikan support kepada mereka Saya harap promotor Oppo tidak meninggalkan Oppo Jika dia pergi ke laptop, dia tidak akan terlihat ke laptop Kalau dia tidak mengganggu Oppo, dia tidak mahu berkerja di pintu ke-ahunya Dia tidak mahu pergi di pintu Kita perlu mencari akan memakan我们的团, kita tidak mahu menjelaskan Mereka mempunyai huit dan tidak mahu berkumpung dari kita Dan benar-benar bawa sampai dia benar-benar baik Dan sampai dia keluar Dan saya juga yakin dari brandingan kita dan semacamnya Anda juga bisa tahu saling menghargai dan tidak sembarang melepas kemudian Jadi saya lelahkan team kita atau brand kita Benar-benar harus dijaga seperti menjaga nyawa kita sendiri Ini yang namanya fighting Ada dealer ngomong sama saya Team dari orang lain itu Biasanya mengandai eventnya dealer Itu sampai bantu managernya aja bantu dealer Nangkat etalase sampai ke tempat pameran Sekarang managernya kita tinggal telepon Nah ini bukan kondisi fighting yang kita inginkan Ini sudah dinamaikan masuk ke dalam zona nyaman Ini yang harus kami perbaiki Kita perbaiki Yang kedua Kita akan mengadakan banyak komunikasi kepada semua dealer Sejujurnya adalah yang penting yang harus kita jelaskan Yang penting itu masalah terselesaikan Kita akan mengadakan banyak komunikasi kepada semua dealer